Nah, pertama, customers minta cutting edge technology from business. Competitor, makin lama makin ajal, makin cepat. Selanjutnya, bisnis itu butuh IT untuk jadi adding value, bukan hanya supporting. Itu yang di-extech oleh bisnis. IT harus jadi seperti ini, kalau kata bisnis ya, ini bisnisnya saya gambarkan dengan bayi yang digangkan telpon ya. Pertama, semua orang harus siap untuk mobile track, IT harus siap untuk mobile track, mobile applications, mobile user. Kedua, yang namanya employee, banyak yang pengen kerjanya mobile. Saya mau kerjanya pakai HP saya saja, saya mau kerjanya HP saya sudah canggih, sudah sama canggihnya dengan komputer saya dulu, saya bisa kerjanya di sini kok, semuanya lalu sini saja. Itu burdennya di IT kan? Kita yang harus deploy semua mobile application, atau kita harus siapkan email yang bisa diakses alat mobile, atau bahkan sistem kita yang internal yang bisa diakses alat mobile, tapi aman. Kedua, ini lucu nih, waktu itu saya sempat waktu itu workshop sama customer saya di Jakarta. Dia bilang, aduh, mbak, gue bingung. Masa CEO gue nanya tentang sosial media, tentang gimana caranya nih sosial media itu kita aktifasi. Perusahaan X ini kita buat jadi muncul di sosial media semuanya. Padahal kan gue orang di atur, gue tiapain urusnya switch. Dikiranya social networking sama networking sama, gitu. Ini CEO memunik juga, tapi malah bisa kejadian seperti itu. Kita orang IT, kita dianggap dekat dengan sosial juga. Itu juga di ekstrak untuk kita mendukung di sini. Selanjutnya, big data and analytics. Nah, ini menarik karena ada angkanya. 8 juta baik, 8 juta baik di atasnya Peta, di atasnya Tera, di atasnya Eksa. Very large number. Ini total digital content yang diciptakan. Ini perkiraan tahun 2015. Tahun 2012 ada berapa? Hanya sekitar 4. Peningkatannya berapa? Berarti 2 kali, Pak. Jumlah data yang ada. Ini berarti 2 hal. Pertama, storage. Makin lama, makin banyak data yang harus kita simpan di data center kita. Yang kedua, insight. Bisnis bilang, itu ada data segitu banyak di sana. Datanya artinya apa? Kita harus cari tahu artinya. Which means, kita di IT, di-expect untuk membantu, letting businesses know where we're going. Itu burden yang besar sekali. Nah, ini yang bilang. Ini bukan hanya orang-orang, bukan hanya bayi yang ngomong ini. Tapi CEO-CEO seluruh dunia. Teknologi sekarang sudah sampai titik di mana kita menjadi sangat penting. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita baru tahun ini kita menjadi sangat penting. Dan terakhir ini yang tadi. Kata favorit saya, cloud. Katanya, 2014, which is next year. 62% dari workload sesuai dunia. Itu akan masuk ke cloud. Kenapa? Pertama, cost savings. Kedua, simplicity. Tiga, agility. Ini akan menjadi the normal DAU of IT. Cloud. Ini menarik, kan? Tapi saking menariknya, kalau kita lihat, dari pertama mobile, social, dan lain-lain, big data. Terus ada cloud sebagai business model baru. Terus simplifikasi dari infrastruktur, jadi sesuatu yang converge semuanya menjadi satu. Menarik. Tapi kalau kita di dunia IT, kita yang tiap harinya nomboran depan server, data center, kedinginan, pakai jaket, gitu ya. Itu menyemusingkan, gitu, istilahnya gitu. Sekarang aja day-to-day operation sebuah, itu udah pusing. Tiap hari diteleponin sama user, ini kenapa kok aplikasi saya pelan ya? Habis itu kita beri dikit. Ngomong sama orang server. Lo pelan ya? Enggak. Ngomong sama orang network. Lo pelan? Enggak juga. Orang storage, lo pelan? Eh, storage yang salah. Misalnya, atau gini deh, atau sesuatu yang lebih sering lagi terjadi. Deploy new application. New application meaning new infrastructure. New infrastructure meaning lots of activities. Kita beli servernya, kita beli storagenya jangan lupa. Nah, turutnya cukup atau enggak, kalau nggak cukup, tambah lagi. Tambah portnya atau tambah switch baru? Tambah switch baru, misalnya. Kita konek, 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 konek. Bukan kita ngerjain, tapi kita ngakuin new IT-nya. Kita yang lakukan, semuanya yang lainnya. Itu gila. Lakin lama. Seventy percent of IT budgets. Ini kalau of New York Forrester Consulting. Itu dispendingnya bukan buat beli barang baru. Tapi untuk operations, untuk maintenance, untuk day-to-day operations. Ibaratnya, itu dihabiskan hanya untuk tuning. Nah, kita kan misalnya, kita diibatkan sebagai sebuah orkestra. Kita mencoba menciptakan sesuatu yang kreatif. Kita pemusik nih, semua di sini. IT adalah musik, misalnya. Tapi kita sebagai orkestra, kita bukan bikin musik baru, tapi kita hanya melakukan nyetang. Nyetang ala tuning. Dan itu yang terjadi sekarang di dunia. 70% dari IT budgets itu dispen untuk operations and maintenance saja. Selanjutnya, 55% ketika kita deploy sebuah yang baru, itu ada downtime-nya. Downtime mati semuanya. Nyala lagi, butuh berapa menit sampai berapa jam. Untuk deploy sebuah infrastruktur baru secara rata-rata seluruh dunia. Ini saya nggak tahu bener atau enggak kalau dibandingkan di sini. Tapi yang ini adalah angka seluruh dunia, dirata-rata. Mungkin di Indonesia lebih banyak, mungkin di Indonesia lebih banyak. Ini secara seluruh dunia ya. 4 sampai 6 bulan untuk establishing new hardware and software infrastructure. Butuh waktu lama sekarang. Untuk deploy sesuatu yang baru. Bagaimana caranya kita bisa menyamai SLA yang diberikan oleh Google? Atau Facebook? Atau yang lainnya? Lama-kelamaan. We'll be out of a job. Kenapa? Karena semuanya akan dilepar keluar. Kita di IT harus memperkuat SLA kita. Keamanan kita. Kekuatan kita untuk deploy hal yang baru. Agility kita. Kalau enggak itu masalah. Bagaimana caranya ITU membantu? Tadi kita sudah sempat menunjukkan bahwa IBM adalah salah satu perusahaan tertulah di dunia. Dan yang pasti perusahaan IT tertulah di dunia. Jadi sekarang sudah 102 tahun. Dan satu-satunya perusahaan yang istilahnya kita yang memperkenalkan komputer ke dunia bisnis. Yang lain enggak bisa bilang bahwa mereka memperkenalkan. Tapi kita yang memperkenalkan. Sebelumnya komputer tidak dianggap bagian dari bisnis. Komputer hanyalah untuk research, untuk development. Berman hanya dipakai untuk, ya, akademik. Tapi waktu kita masuk, we came into the picture. Kita bilang, hey, komputer bisa dipakai dengan lebih baik daripada mesin tech. Daripada mesin tabulasi kamu. Kita bisa pakai mainframe untuk melakukan peringkatan SLA bisnis yang luar biasa. Tiga kalipat, empat kalipat. Yang terjadi pada tahun 60-an itu adalah perubahan paradigma. Paradigma di mana IT tidak penting menjadi IT sangat penting. Sekarang kita lagi ada dalam perubahan paradigma yang sama. Dan IBM adalah perusahaan yang posisinya tepat sekali untuk solve the issue. Kenapa saya bilang tepat? Pertama, we are the world's number four brand in the world. Itu satu. Kita uluh number four brand, berarti apa? We are trusted. Oke. Number four brand, yang pertamanya apa? Apple. Kedua, Google. Ketiga, Coca-Cola. Ketiga, empat, emang IBM. Dan kita akan selalu di atas. Kita satu-satunya di dalam semua itu. Yang pertama, IT company. Yang kedua, enterprise IT company. Yang lainnya bukan. Ya, Coca-Cola juga bukan enterprise, ya pasti. Yang kedua, ini tadi sempat di-mention oleh Lala. Paten kita paling tinggi jumlahnya. Ini berarti kita bukan hanya brandnya yang kuat, bukan hanya trustnya yang kuat. Tapi research and development activities kita juga yang paling kuat. Kita yang paling utama dalam penciptaan patent. Bukan dalam 102 tahun, tapi tiap tahunnya kita selalu paling atas. Jumlah paten yang ada di kita, dua kali lipat dari yang kedua, empat kali lipat dari yang ketiga, dan seterusnya. Ini adalah kelebihan kita. Kelebihan kita itu dipakai buat apa? Sederhananya sih kita pakai untuk teknologi. Jadi, untuk penambahannya tambah seorang ya, Mbak? Yang tidak sederhananya adalah kita membuat mesin-mesin yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman di IT. Teman-teman di customer yang merasakan sehari-hari tibetnya IT itu. Oke, ini teknologi-teknologi yang kita ciptakan. Ini saya lompat aja. Jadi ada lasik, kalau ada yang tahu lasik, ini lasik kita ciptakan. Oke, ini teknologi-teknologi yang kita ciptakan hanya untuk menggambarkan bahwa kita banyak sekali di luar sana yang teknologi yang kita tidak sadar adalah buatan idea, tapi buatan idea. Nah, yang kita ciptakan adalah penyelesaian masalah, solution. Nah, solution itu katanya sangat powerful. Kita ngomong solution dari tadi, tapi kita tidak define solution itu apa. Solution adalah cara untuk menyelesaikan issue, cara untuk menyelesaikan masalah. How to solve what is in your data center as an issue. And what is in your data center as an issue? Katanya nih, antara bisnis dan IT. Itu ada tiga hal. Hal pertama adalah kebutuhan fleksibilitas. Kebutuhan fleksibilitas itu ada di tiap bisnis. Yang namanya bisnis apapun, dari manufacturing, banking, yang lain-lain. Banyak sekali, full-end beverages, FMCG, semuanya butuh fleksibilitas. Kenapa? Karena aplikasi berkembang terus. Arsitektur berkembang terus. Kadang ada yang bisa lebih cepat. Kadang ada yang bisa lebih ajal. Kadang pakai Linux, kadang pakai Windows, kadang pakai IEX, kadang pakai IBM AI, IS 400. Kita harus siap di dunia IT, apalagi di bagian infrastruktur, dan kita harus siap untuk deploy apapun yang dibutuhkan oleh bisnis. Jadi fleksibilitas itu kuncinya. Yang kedua adalah simplifikasi. Simplifikasi maksudnya apa? Kalau kita diperoleh sesuatu yang baru, kita mikirkan gimana cara kita gabungkan jadi satu. It's not simple. IT is never simple. Isinya adalah headache semua. Pusing. Kita mikirkan gimana cara kita gabungkan menjadi satu, makin besar bisnis, bisnis senang. IT agak pusing. Nambah lagi infrastruktur, nambah lagi infrastruktur. Kita gabungkan sama existing, gak gampang. Berarti kita butuh simplifikasi dari IT yang ada sekarang. Selanjutnya adalah skill ability. Nah ini untuk masa depan. Kita bicara IT, sekali lagi kita bicara soal masa depan, kita harus siap untuk apapun yang akan terjadi ke depannya. Kita beli barang sekarang, murah sekali, tapi kualitasnya sama kayak desktop PC, gak bisa di-skill up. Gak bisa diteruskan pertambahannya, segala macam, makinnya malah-maham. We're thinking of future costs. Karena kita di-IT. Sekali lagi kita berpikir soal masa depan. Nah, dari yang dua saya sebutkan tadi, tadi sempat ya, dua. Ada dua yang merupakan dua filosofi yang berlawanan. Yang satu adalah fleksibilitas. Fleksibilitas itu berarti kita bisa customize apa aja yang kita bisa deploy. Sejujurnya kebanyakan dari data center kita udah seperti ini. Kita bisa deploy server seperti apa aja, kita bisa deploy storage seperti apa aja, asal ada uangnya misalnya gitu. Kita bisa deploy network seperti apa aja. Peace parts. Ini satu, saya ambil dari sini, ini satu, saya ambil dari sini, asetakturnya ini, saya deploy, saya pasang, gabungin jadi satu. Nah, masalah gabungin jadi satu itu yang jadi masalah. Kita menjadi integrator. Sebuah sistem yang tidak terintegrasi. Jadi kalau kita bicara mengenai fleksibilitas, general purpose komponen kita sekarang, server storage, networking, Intel maupun power, misalnya, risk architecture, Unix, atau yang lainnya, Windows dan Linux, itu semuanya fleksibel sekali. Tapi untuk kita gabungkan menjadi satu, untuk kita simplifikasi, itu butuh waktu lama. Ini traditional system. Nah, sebelah kanannya, kalau kita di kuliah gitu, kita dibilang sama dosen. Simplify this. Please simplify this. Cara yang kita lakukan, biasanya kita buat standar. Misalnya kita belajar perasaan arsitektur, kita buat sederhana sekali. Kalau misalnya ada arsitektur, disuruh bilang, eh, make a building that is simple. Ini bikin sesederhana mungkin. Iya, sederhana. Simple gak sederhana? Tentunya gitu. Sederhana berarti biasanya kita mikir, satu jenis komponen aja. Misalnya ini. Misalnya ini adalah server. Saya beli, saya simplify, dia cuma bisa x86. Dia hanya bisa, VMware, misalnya. Dia hanya bisa Linux, itu pun hanya bisa yang kaca, misalnya. Hanya bisa itu. Oke, simple sekali ini. Saya bisa, ketik-ketik-ketik, uh, udah deploy. Gampang sekali nih, tinggal colok. Udah jadi nih. Semuanya di sini. Simus datang. Saya mau pasang Windows tuh. Soalnya, aplikasi bisnis saya, bisanya jalan di Windows. Atau, soalnya, aplikasi bisnis saya, paling murah jalan di Windows. Gak bisa, Pak. Ini liruk soal. Saya mau pasang pakai Hyper-V bisa gak? Soalnya, saya udah beli license Windows nih, dapat gratis Hyper-V. Bisa pasang gak? Gak bisa, Pak. Saya mau pasang Unix, Pak. Udah nih, Pak. Simplifikasi itu adalah cara yang paling cepat untuk membuat semuanya menjadi satu hal yang homogen. Jadi, ini seakan-akan berlawanan. Yang satu, general purpose. Yang satu lagi, integrated system tanpa kemungkinan menambahkan heterogenitas. Seakan-akan berlawanan. Di kasus pertama, ini sekali lagi, bisnis bentuknya seperti ini. Ini kita naikin sedikit ke atas. I know, we are all IT people here. Tapi kita naikin sedikit ke atas, kalau di sini dari bisnis, seperti apa sih? General purpose system itu bentuknya seperti ini. Silo. Server silo. Storage silo. Network silo. Virtualization silo. Orang-orang dengan tim yang berbeda-beda. Saya ngurusin TNW doang. Saya ngurusin Hyper-V doang. Saya ngurusin storage-nya doang. Saya ngurusin storage brand ini doang. Misalnya ini. Terbisa-bisa. Ini berarti apa? Problem solving is the headache. Sekali lagi, kata favorit saya headache. Jadi ada dua kata favorit. Satu ke laut, satu headache. Satu mematikan yang lain. Kalau ada masalah dengan aplikasi, dia nyarinya ke mana? Server bisa salah, network bisa salah, storage bisa salah, virtualization bisa salah. Semuanya bisa salah. Nah, yang benar mana? Yang benar adalah, up and running, effortnya, dan lain-lain. itu banyak sekali menghabiskan waktu. Tapi enaknya dia fleksibel. Maka? Yang kedua? Eh, gue belum menunggu. Belum menunggu. Nah, ini dulu. Ini suruh nih. Ini dapas yang terbenaran, Pak. Ini ada di luar sana, somewhere out there di Indonesia. Saya nggak mau nyebut di mana. Sama sekali nggak mau nyebut di mana. Nggak ada logo pesannya. Udah saya airbrush. Nggak kelihatan. Tapi ini benar kejadian. Server, server, server. Networking, networking, networking. Ini storage-nya di sini semua. Bliut. Waktu teman saya, orang services idea, melihat ini, dia cuma gini dong. Foto, kirim ke saya. Terus, ini gila. Ini benar kejadian. Kalau misalnya kita mau nambahin sesuatu di sini, gimana caranya? Kita mau cari tahu yang salah di mana, pelarnya di mana. Kita nggak tahu gimana caranya. Karena nggak rapi, karena luar biasa gila. Jadi lucu sih, sebenarnya. Yang tadi lucu, kalau lagi nggak terlalu lucu. Jadi, dari new server spending itu, dari 1996 sampai 2013, itu sangat menurun. Jauh sekali menurunnya. Sampai tinggal sepertiganya. Kemakan sama apa? Kemakannya sama management and admin. Sama operasional. Naiknya dua kali lipat. Hampir tiga kali lipat. Itu gila. Ini peningkatan yang luar biasa untuk operasional. That means teknologi yang kita tambahkan ke data center kita. Bukan melakukan simplifikasi terhadap data center kita, tapi membuat itu menjadi makin susah untuk dimanage. Lucu ya? Bukannya teknologi yang mengerti kita, kita yang harus mengerti teknologi. Nah, ini yang selanjutnya. Ini kalau kita tadi saya bilang, ada business goal untuk sebuah integrated system. Yang tadi saya bilang yang analoginya pakai ini. Yang dia hanya pakai satu jenis architecture, satu jenis virtualization, satu jenis OS, satu jenis storage, itu tidak bisa di dunia bisnis. Karena dunia bisnis butuh sesuatu yang berubah terus, butuh sesuatu yang expand terus, butuh sebuah perbedaan, sesuatu yang berbeda. Nah, biasanya ini juga nggak bisa dilakukan. Keyword-nya ada di sini. Kata biasanya ini. Ada di sini, pure systems ini. Pure systems adalah satu-satunya sistem yang bisa dua-duanya sekaligus. Jadi kita bisa melakukan, pertama, kita integrasikan semuanya, kedua, kita buat sederhana. Ini janji yang terdengar luar biasa, tapi ini beneran kita bisa lakukan. Kenapa? Karena IBM yang pertama kali buat komputer, kita yang paling banyak punya patent, kita yang punya paling baik hubungan dengan masing-masing tender update. kita bisa menciptakan ini. Pure systems. Oke. Dalam satu tahun, kita sudah menjual 4.000 sistem terpisah dengan adoption rate yang jauh lebih tinggi daripada integrated system yang lainnya. Dan, mengapa kita bisa seperti itu? Oke. Ini banyak sekali, ada reference-nya, ada sistem yang udah ship-nya, segala macam. Kita menciptakan pertama, sistem yang punya fleksibilitas dari sebuah channel purposes. Sama dengan server storage networking, kita bikin these parts. Kita sesuaikan dengan kebutuhan bapak, bapak butuh berapa server x86, berapa server power, berapa server unix, berapa server windows, berapa server linux, linux-nya yang mana, pakai virtualization software yang mana, dan lain-lain. Network-nya seperti apa, storage-nya seperti apa, tapi itu isinya bukan kayak kabel-kabel seperti tadi. Ribet-nya itu udah nggak ada. Karena kita integrate sebagai sebuah appliance. Dan terakhir kita punya scalability yang lebih tinggi dari yang lain, 3584 core dalam satu sistem, tapi bisa mulai dari satu core. Satu core sampai 3584, nggak ada lagi yang lain. Bentuknya seperti apa, bentuknya seperti HP. Analoginya gini deh, analoginya gini, tahun 1990, siapa yang sudah punya HP? 96, 90, oke 90 ya di belakang bapak, belakang itu rupanya, wow, ajar bos. 95 deh, 95 ada yang punya HP? 96? Atau gini, waktu dulu, HP pertama yang keluar, kita pakai buat fungsionalitas apa? SMS? Telepon, telepon, oke. Telepon ya, telepon. Pertama kali bukan telepon aja. Mungkin ada SMS, tapi seingat saya cuma bisa antara provider. Excel sama Excel, Excel kan ini belum ada dulu. Pro Excel belum. Nah, dulu seperti itu. Kalau sekarang, yang namanya smartphone yang kita punya sekarang, yang touchscreen, apakah itu iPhone, apakah itu Android, dan lain-lain. itu fungsionalitasnya banyak sekali. Bisa main musik, bisa jadi kamera, bisa buat chatting. Oh, sorry, ini main game, bisa buat email, bisa buat browsing, calendar, video. Nah, ini baru chatting. Tapi yang penting itu bukan di fungsionalitasnya. Maksud saya apa? Jadi, pertama begini. Kamera, itu cara memakainya kan beda sekali dengan HP. Nah, dulu waktu pertama kali, HP berkamera keluar, itu bukan iPhone yang keluarnya. Nokia. Kedua, musik, itu cara memakainya beda sekali dengan cara memakai HP. Begitu juga yang banyak, email dan lain-lain. Cara memakainya beda sekali. Nah, tapi bagaimana caranya iPhone itu bisa sangat populer, semua orang pada pakai? Kenapa jadi namanya smartphone, bukan hanya phone? Karena selain dia integrasikan semua isinya, dia juga simplifikasi apa yang menjadi interface-nya. Cara memakainya sama semuanya. Ada standarisasi di sana. Intinya jadi gampang dipakai. Gampang digunakan. Nah, kalau misalnya kita lihat, Pior, ini dalamnya ada storage. Dalamnya ada OS. Nah, lihat deh. OSnya apa ini? AIX. Berarti UNIX. AI. Berarti AS400. Linux. Bisa redhead enterprise Linux. Bisa. SUSE slash. Tapi tidak terbatas untuk itu saja. Ada Windows juga. Virtualization engine-nya. Nah, ini menarik. VMware semua orang tahu. Hyper-V. Sudah mulai terdengar. KPM. Mungkin terdengar juga. Power-VM. Kalau pakai power, pasti tahu. Ini jadi satu manajemennya, Pak. Oke. Networking. Jadi, ini fungsionalitasnya. Tapi yang menarik bukan fungsionalitasnya. Seperti saya bilang tadi, yang menarik adalah bagaimana kita menjadikan ini sebagai sesuatu yang menyatu. Dan menjadikannya bukan kalau tadi phone jadi smartphone, kalau sekarang computing jadi smarter computing. Tema acara hari ini, smarter computing, ini secara padat ditampilkan di sini. Saya bilang padat gimana caranya? Ini semua manajemennya satu, Pak. Satu titik manajemen untuk semuanya. Kita bicara soal server, kita bicara soal storage, soal networking. Bicara soal hardware, soal virtualization layer, soal OS layer. Kita bicara soal multiple hypervisor. Kita bicara bukan hanya VMware, KPM, Hyper-V, atau Power-VM, tapi semuanya sekaligus. Contohnya gini. VMware kita manajemen pakai apa? Pakai V-center. Hyper-V kita manajemen pakai apa? Pakai Microsoft system center. Kalau di Pureplex, kita manajemen semuanya pakai flash system manager. Deployment. Kita lihat keadaan VM-VM masing-masing. Kita lihat keadaan utilization CPU masing-masing. Kita lakukan V-motion. Kita pindahkan VM-nya segala-galanya dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu titik untuk semuanya. Ini teknologi yang hanya kita yang bisa buat. Karena kita yang punya relationship sangat baik dengan semua ini. Dan kita yang punya teknologinya untuk dikembangkan. Integrated, simple, easy to use. Nah, ini Pure Systems ini kita hari ini akan membahas pertama kita bahasnya Pureflex dulu. Kalau nanti ada waktu saya bahas teman-temannya. Jadi Pure Systems sendiri itu adalah sebuah keluarga, Pak. Bukan produk, keluarga. Keluarga produk baru dari IBM. Namanya keluarga, anaknya ada tiga. Nah, anaknya yang tiga itu kita bicara pertama soal infrastruktur dulu. Soal bagaimana caranya kita integrasikan semuanya menjadi satu. Sampai virtualisasi kita integrasikan menjadi satu sistem. Kita ulang lagi tadi seperti apa? Ini satu box. Dengan skill DP yang sangat tinggi. Menggabungkan hypervisor macam-macam. Di dalamnya ada IEX, ada AI, ada Red Hat, ada SUSE, ada Windows. Semuanya di-manage bersamaan menjadi satu titik saja. Dan semuanya ketika kita deploy. ketika kita deploy, bentuknya seperti ini. Ketika Bapak beli iPad, Bapak nggak perlu ngerakit. Bapak beli laptop, jaman sekarang nggak perlu ngerakit. Ada beberapa kebis disana yang suka ngerakit, tapi at least nggak perlu melakukan banyak sampling lagi. Semuanya sebetulnya disederhanakan. Pada satu hari kita bangun dan bertanya, kenapa IT Enterprise tidak bisa seperti itu? Dan jawabannya rupanya bisa. Bentuknya kayak PC, dalamnya ada server storage networking. Di dalam data center biasa, ini bisa satu data center sendiri. Padat luar biasa, masing-masing bagian node-nya adalah satu server yang powerful. Sekali lagi, sudah di-mounting, sudah jadi satu, tinggal pasang kabel listrik, kabel networking, pasang. Sama kayak laptop, ada instalasi-instalasinya dulu. Deployment, TN-nya, segala macem. Tapi it's ready for you. Boleh makan donat juga, di depannya nggak? Nggak boleh. Kalau dilihat, ini nggak dimakan, tapi terusak juga. Ini ngomong-ngomong yang orang muda tadi, ini, si Bapak tinggi ini, Jason McGee, itu penciptanya pure systems secara keseluruhan. Anaknya masih muda, sekitar 45 tahun. Masih sangat muda, di The Genius. Dia yang membuat sistem yang, oke, ini bisa dikontrol lewat iPad-nya dia, dia lakukan employment, segala macam, pakai equipment ini. Kalau dia yang install sistem Anda, ini langsung panjang, langsung nyala. Sebuah enterprise level system. Tapi itu kalau dia ya. Kalau saya mungkin setahun. Kalau saya mungkin, gue lah. Ini diulang lagi. Kita mau lihat bentuknya seperti apa, kan? Barangnya seperti ini, sebenarnya. Ini satu rak 24 U, standar, eh sorry, 42 U. Standar raknya. Jadi kita bisa pakai rak yang existing punya bapak juga. Nah, di dalamnya itu kita keluarkan merupanya ada chassis. Nah, chassis ini, beda sama chassis yang lain. Pertama, itu pakai yang namanya passive, passive mid-plane. Nggak ada active component sama sekali di dalam chassis-nya ini. Di actual chassis. Ini berarti apa? Ini bukan chassis, ini sebenarnya rak juga. Ini sub-rak. Rack yang dikecil, tapi di dalam rak yang ada. Kayak Lego. Dan dimasukkan di dalamnya ada server. Ada storage-nya. Ini storage-nya juga. Terus ada networking di belakang. Ini di belakang sini networknya. Nggak kelihatan. Tapi ada. Oke. Nah, ini rada belum update. Ini 896 core di sini. Sekarang sudah meningkat. Jadi, berapa tadi? 3.584 core. Di dalam satu sistem manajemen yang sama. Mengapa bisa begitu? Karena masing-masing dari node ini, kita sebutnya compute node, itu sama dengan sebuah server rack mount-nya IBM. Mid-range rack mount server IBM. Sama dengan satu benda sedikit ini. Benda yang ini beratnya 7 kilo. Benda yang ini beratnya 14 kilo. Yang 7 kilo saya bisa angkat. 14 kilo, ya saya juga bisa angkat tapi dengan tangan. 14 kilo ini. Bisa pakai power, bisa pakai S86. Nah, power, ada yang pakai, atau punya pengalaman memakai power systems. Power systems? Oke. Atau unix space? Unix S400? Oke. Ada yang punya pengalaman call X. Kalau sistem manajemen yang IBM, ada yang pernah pakai? System manajemen? Oke. Sistem manajemen yang IBM. Oke. Kalau yang power berarti belum ada yang pakai. Oke. Nah, yang ada di dalam sini, ini ekipisalan dengan rekomotnya IBM, yang mid-range. Jadi, di dalam sini itu sama dengan 768 giga rack-nya. Dengan jumlah core 16 core. Oke, 16 core atau 2 soket. Versi panjangnya, itu kali 2 aja. 32 core. Dengan 1,5 tera RAM-nya. Pertanyaan pertama, kenapa RAM-nya begitu besar? Jawabannya adalah untuk virtualisasi. Virtualisasi biasanya boton naiknya di RAM. Kita perbesar di RAM-nya untuk kita. Ini besar sekali. Di dalam satu package yang sangat kecil. Jadi, kita lakukan apa yang namanya? Miniaturisasi. Nah, yang kedua, versi Unix-nya. Nah, Unix-nya ini juga menarik. Ini 32 core juga, 16 core juga. Nah, ini kalau dilihat versi besarnya, itu tingginya 4 U. 4 U di dalam sebuah RAM. Oke, 4 U kira-kira segini ya. Lebih besar lagi sih. Segini ya. Nah, tingginya kalau di sini, kita padatkan hanya tinggal 1 U lebih. tipis sekali. Ini yang kita punya. Ada satu tipis server lagi, bahkan lebih kecil dari yang ini. Jadi, kalau ini 1 U, ada yang terisi setengah U-nya. Setengah U masuk ke dalam casis yang sama, digabungkan dengan manajemen yang sama, tapi dia sangat kecil, sangat padat. Ini mengapa yang namanya kepadatan? Buflux ini, kita bisa bilang bahwa aplikasi yang masuk ke dalamnya, itu 2 sampai 3 kali lipat lebih banyak daripada di dalam sistem lain. Saya pernah di customer saya, kalau yang lainnya harus pakai 3 rak, saya pakai 1, Pak. 1 rak. Semuanya digabungkan jadi 1. Itu, buat kita apa? Pertama, adalah simplisitas. Semuanya jadi 1, kan? Kedua, manajemennya jadi 1. Manajemennya jadi 1, berarti banyak sekali yang menjadi 1. Ketiga, tidak bikin susah. Keempat, power and pulling lebih ringan. Dan terakhir, ini tetap customizable, sesuai dengan kebutuhan Bapak. Ini storage kita, jadi ini untuk menjawab problem big data tadi, kita berikan storage yang luar biasa juga untuk ini. Namanya storewise V7000. Ini di sini. Nah, yang menarik dengan storewise ini adalah, ini juga scalable sekali, Pak. Di dalam 1 enclosure ini, ada 24 slot untuk disknya. Masing-masing slot ini, disknya bisa yang 300 giga, bisa sampai 1 tera. Oke, jadi, kalau 1 enclosure ini berarti sampai 24 tera. Rho-nya. Kalau kita pakai, disk yang paling besar. Nah, itu baru di dalam 1 enclosure. Kita bisa di dalam 1 sistem yang sama, 1 sistem storage yang sama, kita enclosure-nya kita tambah sampai 10. 10 enclosure. 10 enclosure berarti sampai 240 tera. Kita bisa juga lakukan clustering. Nah, clustering ini menarik. Jadi, kalau misalnya ada 1 storage system, kita cluster sampai 4 masih bisa. 4. Seperti ini, dikali 10, 40. 40 dikali 24. 960 tera. Di dalam 1 sistem yang sama. Yang menariknya lagi, dia bisa lakukan, ini nggak ada tulisannya, tapi, external storage virtualization. Nah, sekarang gini, siapa yang sekarang di data center-nya hanya punya brand storage dari IBM? Hanya IBM? Nggak ada ya? Kebanyakan campur. Campur ya? Ada yang Dell, ada yang HP, ada yang IMSI, segala macam. Hampir semua sistem storage itu, saya bilang hampir semua, karena tetap harus dilihat interoperability-nya, hampir semuanya bisa di-manage already. Ini sistem storage yang bisa menyatukan storage milik Anda. Bapak punya IMSI, Bapak punya Dell, Bapak punya HP, connect ke sini, dia akan menganggap itu anaknya. Oh, ini anak saya nih. Saya gabungkan ke diri saya. Saya lihat ini sebagai bagian dari diri saya. Saya bisa bikin LUN pakai storage-nya Dell. Pakai storage-nya HP, pakai storage-nya YLC. No issue. Saya bisa bikin LUN campuran dari storage saya dan storage-nya Dell. semuanya jadi satu di dalam satu management console yang sama. Ini, intelligent storage steering. Jadi, Bapak tentunya sudah dengar mengenai teknologi SSD. SSD performance-nya tinggi sekali, sangat bagus. Kalau dipakai itu meningkatkan performance dengan sangat tinggi. masalahnya satu. Namanya juga teknologi baru. SSD masih mahal. Untuk memasang SSD di setiap disk yang ada di dalam storage kita, bisa bangkrut. Benar, saya pernah ngecek. Harganya 10 hal lipat daripada disk biasa. Itu seperti itu. Itu bukan masalah di IDN, itu masalah di mana-mana. Yang namanya SSD itu pasti mahal. Kita menciptakan yang namanya teknologi intelligent storage steering untuk itu. Di dalam satu enclosure ini, kita bisa gabungkan antara SAS, nilain SAS, dan SSD. Nilain SAS itu SATA, basically. Semuanya digabung menjadi satu. Di dalam satu sistem yang sama. Nah, terus kita bikin loan. Bikin loan. Di dalamnya ada SAS banyak. Ada satu SSD, dua SSD, misalnya. Yang dilakukan oleh Sorwise, dia melihat data yang masuk. Data yang sering diakses. Datanya dipakai terus. Kalau datanya sering dipakai, dia lempar ke SSD. Nih, kamu yang pakai, kamu yang nyimpan. Karena ini sering sekali dipakai. Oke, dilempar ke SSD, meningkat performance-nya. Yang jarang dipakai, dilempar ke SAS. Ini menarik bukan? Jadi, intinya pada saat kita lempar ke SSD, dan kita lempar ke SAS, biasanya kita secara manual melakukan itu. Kalau sekarang, ini tanpa added, tanpa additional cost, tanpa additional license, Sorwise P7000 ini, bisa langsung menyediakan service yang sama. Kayak ada robotnya di dalamnya. Performance meningkat bisa sampai 300 pasar. Dan ini adalah bagian dari Pureflex. Ini yang menarik dari desain kita, itu networking-nya. Jadi, ini networking as in Ethernet switch, Sun switch, Oke, FC. Ini Ethernet FC, Infini Band, juga merupakan Oxy. Oke, itu ada di belakang CASIS-nya. Kalau kita lihat, di depannya sama di belakangnya. Depannya itu server storage-nya, dan lain-lain. Di belakangnya itu adalah switch-nya. Yang menarik di sini adalah, koneksi antara switch-nya dan server-nya. Itu tidak pakai kabel. Sama sekali tidak pakai kabel. Itu langsung slot in. Ini ada switch, ini ada port-nya yang kelihatan di luar, tapi ada port-nya yang tidak kelihatan, yang ada di dalam. Pada saat dicoklok, depan dan belakang itu langsung nyatu, kayak Lego. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.